Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Nur ala Nur yang berbahagia Dewasa ini kita sering melihat Seorang muslim dengan mudah mengkafirkan muslim yang lainnya Hanya karena berbeda dalam pilihan politik saja Berbeda pilihan prosiden yang lain dikatakan kafir Berbeda coblosan gubernur yang lain dikatakan kafir juga Bahkan berbeda dalam pemilihan tempat pengajian saja Muslim lain dikatakan kafir Fenomena ini tentu merupakan kejadian yang sangat miris Bila harus terjadi di Indonesia Karena Indonesia terkenal dengan warganya saling menghormati Menghargai dan peduli sesamanya Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetap satu jua Lalu bagaimana sebenarnya persoalan kafir dibahas di dalam Islam Ada baiknya Seorang muslim melakukan introspeksi diri Sebelum mengatakan muslim lain sebagai kafir Karena satu jari yang menunjuk ke orang lain Ada tiga jari yang menunjuk kepada kita Kafir di dalam Islam bukan hanya berbeda agama Tetapi seorang yang tidak mensyukur nimat Allah Atau mengingkari pemberian Allah kepadanya Juga termasuk dalam kategori kafir Maka sebagai seorang muslim Kita terharus pandai-pandai mensyukuri nimat Allah Agar tidak digolongkan Golongan seorang kafir Sebagai mana Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Namun jika kamu mengingkari nikmatku Maka ingatlah sesungguhnya Azabku sangat pedih Di sini Allah mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya mensyukuri nikmat Mensyukuri nikmat bisa dalam bentuk Menggunakan nikmat kesehatan untuk beribadah Nikmat harta untuk sedekah Berapapun uang dimiliki Harus tetap disyukuri Tak mesti menyalahkan pemerintah Maupun tetangga sekalipun Jemaah Nur ala Nur yang dimuliakan Allah Diberikan keluarga yang baik Harus disyukuri Mendapat suami yang bertanggung jawab Harus disyukuri Memiliki istri yang soleha Harus diberikan kasih sayang Karunia anak yang soleh-soleha Harus terus dibimbing Hingga menjadi generasi bangsa yang baik Insya Allah Jika kita mensyukuri Nikmat diberikan Allah kepada kita Maka akan hadir Nikmat yang baru yang lebih baik bagi kita Jemaah Nur ala Nur yang dimuliakan Allah Lebih baik kita memperbaiki hidup kita Dan keluarga terlebih dahulu Sebelum mengatakan yang lain kafir Karena bisa saja yang dikatakan Atau kita ucapkan tersebut Itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri Ini tentu tak baik buat masa depan kita Apalagi menyalahkan Allah karena tak adil Atas riski yang kita miliki Sehingga timbul sifat ragu pada Allah Dan berakhir pada kesimpulan Jika Allah itu tidak ada Na'udzubillah min zalik Demikian tausiyah dari saya Mudah-mudahan Allah meridui niat baik kita Dan sifat rahim serta rahmannya Selalu mengiringi langkah kita Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!